Empat jemaah calon haji asal Kabupaten Kubur Raya terpaksa batal menunaikan ibadah haji tahun ini dikarenakan faktor kesehatan. Empat jemaah calon haji ini yakni atas nama Jimin dan Idah yang sudah dipulangkan kembali ke Kalbar. Sementara jemaah calon haji ketiga atas nama Nayati saat ini dalam proses perawatan karena sakit jantung di Pontianak. Dan jemaah calon haji keempat atas nama Astari kini dirawat di Medan dan ditangani dengan baik oleh petugas haji bersama keluarga. Informasinya Kubur Raya ini ada beberapa jemaah yang tertunda keberangkatannya. Yang pertama adalah Bapak Jimin, yang kedua Ibu Idah Komaria, Ibu Idah Komaria ini HD atau Cukidara. Yang ketiga Ibu Nayati, Ibu Nayati ini sakit jantung namun beliau masih dalam perawatan. Yang keempat adalah Bapak Astari, beliau ini dengan anaknya Saturi, anaknya sehat. Diturunkan di Medan karena ada satu dan lain hal yang menyebabkan Bapaknya ini tidak bisa diberangkatkan. Bapak Astari, ketika dia sudah diterbangkan maka namanya akan hilang. Biasanya seperti itu, tapi karena kejadiannya tidak pernah sih. Seperti baru tahun ini, biasanya sampai Jeddah atau Medinah. Tapi ini kok ke Medan, karena situasi. Ini adalah merupakan pengalaman yang baru. Jadi yang saya ketahui, kalau dari Batam yang berkasih terbang, namanya sudah di Kiklus. Tapi dia sampainya ke Jeddah, tapi ini hanya Medan. Nah ini mungkin nanti ada pertimbangan lain barangkali ya. Batalnya keberangkatan calon haji ini akan diurus sesuai dengan aturan keberangkatan haji. Jemaah calon haji bisa diberangkatkan pada klot terberikutnya jika kesehatan sudah membaik. Atau akan diberangkatkan pada pelaksanaan haji tahun depan. Namun jika tetap tidak bisa diberangkatkan karena alasan kesehatan, maka akan diserahkan kepada ahli waris.